Salam bertemu lagi dalam GRW News Channel Terima kasih karena bersama dalam channel ini Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Perkongsian berita hiburan petang ini Kali ini tentang Nelofa Setelah beberapa kontroversi yang timbul Akhirnya Nelofa telah ditinggalkan oleh Ratusan pengikutnya di laman Instagram Apapun kita lihat berita penuh tentang ini Kita teruskan namun sebelum itu Jangan lupa komen video ini sebagai penambahbaikan Dihimpit dengan pelbagai spekulasi Nama pengacara dan pelakon populer Nelofa Kini cukup hangat diperkatakan Apa saja berita pasti menjadi Bualan warganit yang bengang Terbaharu penurunan jumlah pengikut Nelofa di Instagram Mula menjadi buah mulut ramai apabila dia kehilangan 100 ribu pengikut dipercayai disebabkan oleh Rasa marah dan bengang warganet Nelofa yang memegang takta selebriti tempatan Paling ramai pengikut di Instagram Dengan 8.6 juta pengikut sebelum ini Kini mencatatkan penurunan Ke 8.5 juta dalam tempoh satu hari Ini bukan kali pertama pengacara itu Berdepan isu penurunan jumlah pengikut di media sosial Sebelum ini dia turut kehilangan 100 ribu pengikut gara-gara insiden pelancaran Keluaran tudung baharu di sebuah kelab Tiga tahun yang lalu Malah sebelum ini Nelofa pernah mencetuskan Kontroversi selepas melanggar SOP Dengan merentas negeri ke Pulau Langkawi Di Kedah dan Nilai Negeri Sembilan Bersama suaminya Haris Ismail Dalam pada itu Nelofa juga mencetuskan Kontroversi lagi apabila dia didakwa Melanggar prosedur operasi standar SOP Aidilfitri dengan menyambut hari raya Bersama lebih 10 ahli keluarganya Di sebuah kediaman di Ibu Negeri Negara Pada 13 Mei yang lalu Tidak habis disitu Pengacara itu juga berdepan dengan Satu lagi dakwaan Mengenakan nikab tanpa memakai pelitup muka Sepertimana yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia KKM Apapun semoga Nelofa insaf Dengan segala yang telah berlaku Jumpa lagi Bye-bye